tekan belang banget tangan aku ya tasrah banget ya hai semua balik lagi di channel youtube aku Fradita Nova di video kali ini aku mau sharing ke kalian mengenai skincare rutin aku di malam hari khususnya untuk wajah yang berjerawat seperti aku sekarang ini ini tuh sudah mendingan ini tinggal bekas-bekasnya saja nah aku akan kasih tau produk-produk apa yang aku pakai selama aku berjerawat seperti biasanya untuk mulai ke videonya jangan lupa kalian klik tombol subscribe dulu bagi yang belum dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video aku selanjutnya terima kasih oke yang pertama yaitu aku pakai fase luas dari himalaya ini teksturnya lembut banget aku sudah habis dua botol karena emang bener-bener bagus karena dia membantu merawat kulit yang berjerawat gitu ini cocok banget buat kalian yang wajahnya kering banget seperti aku karena tadi aku sudah pakai jadi aku gak pakai lagi ya langsung aja ke bahan kedua aja oke selanjutnya yaitu aku pakai toner dari msglow ini bener-bener bagus banget ini yang akne ya pastinya nah biasanya aku pakai nya aku takar disini udah semprot biar dia gak kemana-mana nah karena kapas aku lagi habis ya jadi aku telah ke tangan kayak gini terus di tap-tap di bagian yang berjerawat di tap-tap aja ya jangan digosok di tap-tap saya mau kasih saran untuk memakai tonernya ini bisa pakai kapas atau bisa pakai tangan seperti aku tadi di tap-tap dan ini tidak boleh disemprot langsung ke muka kayak gini seret-seret gitu biasanya kan nanti bisa menyebabkan kulit kalian itu mengelupas seperti itu kemudian aku pakai produk dari scarlet serum ini serum ini akne ya ini yang bener-bener bagus banget parah ini mah nah ini teksturnya seperti ini ya dia cair bener-bener cair gak ada kental sama sekali oke aku pakai ini selama seminggu itu udah ada perubahan bekas aku sudah pada kering udah ada yang hilang juga untuk mengaplikasiinnya ini cuma 2-3 tetes aja ya jangan berlebihan karena berlebihan gak baik 1 2 3 3 kalau gak segera digosok tuh dia kebawah namanya apa sih ngalir kebawah gitu loh sampai lahir udah tinggal di aplikasi ini aja nah biasanya aku tunggu ini kering sampai 1 menit atau 2 menit kita tunggu nah karena sudah kering lanjut aku ke tahap berikutnya yaitu aku pakai serum something serum dari something ya Allah gak kelihatan gimana ya yang ini loh pokoknya ya bentar nah yang ini kenapa aku pakai yang biru karena ini tuh untuk skin barrier kalian yang skin barrier kalian yang rusak seperti aku karena wajah aku tuh udah bener-bener skin barriernya udah rusak pokoknya jadi aku pakai ini diaplikasiin 5-10 wow kaget aku bayar tau dan ini teksturnya tuh sedikit kental sama caranya ya pengaplikasiannya dan digosok-gosok btw ini tuh fungsinya dia tuh membantu memberikan kelembapan maksimal dan membantu menghaluskan sehingga kulit tapa lebih cerah gitu yang aku suka dari ini tuh dari something ini bener-bener dia melembabkan kulit aku yang kering banget aku suka banget nah kita tunggu selama 1-2 menit lagi nah selanjutnya aku pakai night cream dari MS Glow series acne aku sudah pakai ini selama setengah tahun ini udah habis gak kelihatan kan sama gitu HP Android aku nih pakenya sedikit aja sih yang bagian akun-akun aja biar gak boros dan gak cepet habis udah tinggal di aplikasiin digosok-gosok lagi bun selanjutnya aku pakai waterdrop sleeping mask dari Viva ini gunanya untuk melembabkan kulit jadi dan bisa glowing juga sih setelah kamu bangun tidur kan ini semalaman kan setelah kalian bangun tidur itu pasti wajah kalian itu glowing banget pastinya sangat lembab bagus banget ini mah makasih ya yang sudah membuat produk ini dari Viva ini makasih ya Viva thank you ini bener-bener membantu kulit aku banget mah dan aku biasanya dikasih ini di bagian semuanya ini dianjurkan di bagian leher juga nah cara pakenya tuh seperti ini nah ini tuh kan ini terus muncul dia cair banget terus ditap-tap gitu waktu diaplikasiin dia bener-bener langsung jadi air gitu tadi kan dia kayak gel gitu ya tapi lama-kelamaan dia kayak air gitu terus kalian tap-tap-tap-tap-tap-tap biar nempel di kulit tekan belang banget tangan aku ya apa pasrah banget ya nah udah seperti ini step terakhir nih aku mau ngasih tau ke kalian misalnya aku lagi jerawatan atau tumbuh jerawat 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 baru lah aku biasanya itu pakai ini medicin ini aku berinya di apotek biasanya aku langsung totolin aja pakai apa itu namanya pakai cotton bed terus aku kan gini kan pencet ini dipencet terus diambil terus ditotolin aja di jerawat kita yang lagi tumbuh kayak gitu pasti biasanya itu paginya itu udah agak udah kering udah kering udah kering ya udah kering tapi kalian kalau pakai produk ini tuh hati-hati banget karena dia dosisnya itu tinggi nah untuk misalkan kalian ini punya jerawat terus ada putih-putihnya itu namanya apa nggak tahu pokoknya itu terus kalian waktu kalian nggak ngerti kan mandi terus pecah gitu kan terus itu kan pasti ada bekasnya atau lukanya ya aku biasanya pakai taman oil ini bener-bener dia bisa mengeringkan secara cepat banget ini sudah habis tinggal sedikit cuma segini doang nih tinggal segini karena ini bener-bener bagus tapi karena aku ini tinggal cuma bekas-bekasnya aja aku nggak pakai dua-duanya karena ya emang nggak perlu juga gitu aku lagi perlu banget atau betul banget itu pakai ini ini bener-bener bagus banget ini rekomendasi eh recommended banget ya Allah maaf ya lagi nggak enak badan jadi sarannya nggak gimana gitu yang terakhir aku pakai ini vaseline pelembab bibir aku belinya di Indomaret ini udah deh diaplikasikan biar lembab udah itu aja nah buat kalian yang kepo hasilnya itu gimana sih kalau aku pakai skincare yang tadi aku kasih yang aku kasih tau semuanya itu kayak gimana kalian bisa lihat sendiri sebelumnya aku berjawat banget seperti ini 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 pokoknya itulah dan itu bikin aku sebel banget bareng alhamdulillah tuh udah bener-bener udah nggak ada jerawat tinggal bekasnya saja pokoknya gitu ya semoga ini bisa membantu banget buat kalian tapi emang bener-bener aku ini nggak bohong ini sangat rekomendasi banget buat kalian yang mukanya kering dan jerawatan mungkin itu aja sih mungkin kalau kalian ada yang kurang paham dari cara penyampaian aku kalian bisa tanya aja di komentar ya nanti akan aku bales pasti akan aku bales seperti itu video dari aku jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan like share ke teman kalian yang punya jerawat atau keluhan jerawat semoga ini video sangat membantu banget dan semangat untuk pejuang jerawat udah gitu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati